Ya, ketemu lagi. Dan isu hari ini cukup, yang mau saya bahas ini satu pertanyaan, tapi mungkin mewakili ribuan, bahkan mungkin jutaan orang tua dari mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi begini, ini ada pertanyaan yang cukup, menurut saya sih, barusan saya baca ini pertanyaan, menurut saya cukup mengetarkan jiwanya dari Pak Bah Rudin di Purwokerto. Mas-mas Joe katanya, apakah naiknya UKT dan IP sampai 500% itu tanda pilihan kaum 58% itu salah? Aduh, kita jawab setelah yang satu ini. Ya, Pak Bah Rudin di Purwokerto katanya, nanya apakah naiknya UKT dan juga IP sampai 500% itu, tanda pilihan kaum 58% itu salah? Katanya begitu. Nah, pertanyaan ini harus secara perlahan, harus secara pelan-pelan, saya jelaskan ya. Karena mungkin ada beberapa istilahnya, ada beberapa istilah yang nggak populer lah, ada beberapa istilah yang mungkin masyarakat hanya yang anaknya kuliah saja yang tahu ya, yaitu UKT, kemudian IP, dan lagi 500%, kemudian juga ada 58%. Apakah ada hubungannya? Yang 58% ini ada hubungannya dengan kaos saya ini sih ya. Oh iya, yang mau kaos saya ini lihat penjelasan video di bawah ini ya, ada linknya. Kaos ini dipersembahkan oleh kaosan. Thank you kaosan. Desainnya bagus-bagus ya. Begini, pertanyaannya adalah soal naiknya UKT, uang kuliah tunggal, atau UKT tadi ya, dan juga Iuran Pengembangan Institut, IPI, Iuran Pengembangan Institut ya. Jadi komponen biaya pendidikan itu ada dua ya, selain UKT, yang biasanya besarnya antara ratusan ribu sampai satu jutaan lah kira-kira gitu, dan juga IPI, atau dulu biasanya kita kenal apa ya, dengan uang kursi, uang pembangunan, uang di depan, uang di awal, pokoknya masuk sebagai siswa itu kemudian ditentukan. IPI-nya itu berapa, atau uang pembangunannya berapa, untuk para mahasiswa baru. Dan hari ini, memang saya lihat BEM seluruh Indonesia, beberapa kampus terkemuka ya, setelah demo di kampus itu tidak digubris gitu ya, menurut mereka, mereka mengadu kewakil rakyat di Senayan. Mereka datang ke Senayan, yang dari Jogja, dari mana-mana tadi, dari Semarang tentu, dari Riau, dari luar Jawa datang mereka perwakilan BEM ke Senayan. Itu pun harap-harap cemas, jangan-jangan sama aja, nggak digubris juga. Saya nggak haru tadi melihat video dialog mereka dengan anggota dewan itu ya. Jadi, bayangkan, sebelum Pilpres kemarin, bahan sosial negara itu, menyebar-nyembar bahan sosial sesuai dengan lokasi-lokasi yang gemuk suaranya, mungkin kurus orangnya nggak masalah, yang penting gemuk suaranya. Bukan lokasi orang yang susah tapi. Karena ada yang keliru juga. Seolah-olah negara kita ini memang surplus beras, dan murah sembagu. Oh, udahlah bagi-bagikan. Sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Tapi begitu Pilpres sudah kelar, dan strategi bansos mereka berhasil, berhasil memenangkan kerabatnya misalnya, barulah kita tahu belangnya nih sekarang nih. Ternyata negara kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Iya kan? Keran berbagai impor dibuka sekarang. Artinya kita memang nggak punya barang. Duit juga nggak ada ya, bayangin. Sekarang mulai ketahuan buruk keuangan negara kita. Beras naik, sembako naik, minyak naik, BBM naik, dan yang terbaru uang kuliah. Naiknya menggila. Naik semua. Yang turun cuma nilai rupiah. Sama yang turun terus adalah wibawa pemerintah. Ada lagi, satu lagi yang turun. Turun terus. Padahal di luar naik. Yang ini turun terus. Yaitu meteran listrik di rumah saya. Turun. Beras disebar ke sana, kemari sebelum pilpres. Lalu, barang-barang serba naik setelah anaknya menang pilpres. Sekarang bayangkan. Bayangkan saja, teman-teman semua yang lagi nonton ini. Silahkan komen. Karena daripada kaum, apa istilahnya itu? Baterai melendung itu yang komen-komennya. Komennya nggak jauh-jauh ya. Komennya seperti ini. Kita mesti bangga. 16% yang tidak bisa ditindas. Sekarang bayangkan. Uang kuliah yang naik sampai 5 kali alias 500% itu bukan naik, Pak. Itu ganti harga. Anak bapak enak kuliah di luar negeri, di biaya negara, jangan-jangan. Tapi, anak petani, nelayan, buruh-buruh yang gajinya nggak seberapa. Ini nggak bisa begini, Pak. Saya juga termasuk orang tua dari anak yang kuliah. Ya, Alhamdulillah, yang sekarang kuliah mungkin masih pakai IP yang tahun lalu ya. Yang masih pakai hitungan misalnya, kalau UKT-nya dibagi dua kelompok, kelompok satu itu antara 0 sampai 500 ribu, kelompok dua 500, 1 ribu sampai dengan 1 juta. Itu kayak gitu. Masih ada yang begitu. Tapi yang sekarang katanya dibagi menjadi kelompok sembilan. Ada yang UKT-nya sampai 8 juta, 9 juta, 12 juta. Sekali lagi, kalau naik sampai 5 kali lipat alias 500% itu bukan naik, Pak. Ini ganti harga. Lalu kalau mendadak naik dengan angka menggila seperti ini, artinya memang salah hitung sejak awal. Atau memang ini, jangan-jangan ya, jangan-jangan. Kita jadi curiga. Jangan-jangan ini adalah strateginya Jokowi. Karena banyak subsidi dicabut yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga. Jangan-jangan seperti itu. Anggaran yang seharusnya buat subsidi pendidikan, malah buat nombokin program-program lain yang kira-kira untuk menjaga supaya tingkat tingkat kepuasan rakyat tetap tinggi. Atau bahkan ada kecurigaan bahwa kalau orang Jawa bilang itu dedel duel keuangan negara lagi dedel duel lagi remuk lagi ambiar. Karena pemaksaan belanja bansos waktu pemilu. dan juga buat ngebut pembangunan IKN seolah-olah Jakarta itu sebuah ibu kota yang sudah menerubuh kayak film 2012 dulu. Buru-buru pindah ke IKN ke Kalimantan karena Jakarta sudah tenggelam sudah rubuh sudah habis. seolah-olah seperti itu. Egoisme regime korbannya rakyat beras mahal yang teriak-teriak siapa? Ya kita-kita rakyat kecil ini BBM sembako naik yang jerit siapa? Ya kembali rakyat kecil uang kuriah naik sampai 500% siapa yang menjerit? tentu orang-orang tua dari adik-adik mahasiswa mahasiswa kalian-kalian yang mungkin gaji saja masih dibawah 2 juta per bulan. Tapi anehnya waktu Pilpres kemarin ada Capres yang menawarkan pendidikan gratis tis-tis untuk anak-anak sampai mahasiswa. Tapi kok malah ada 58% pemilih kata KPU yang memilih makan siang gratis dikasih pendidikan gratis dari kecil sampai mahasiswa bahkan dijamin tiap keluarga-keluarga miskin itu ada satu mahasiswa yang dibiayai oleh negara malah milihnya makan siang gratis entah milih entah diarahkan untuk memilih sekarang banyak yang menjerit soal masalah biaya pendidikan kalau seperti ini apakah gembar-gembar bahwa kita punya bonus demografi anak-anak muda adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045 lalu kenyatanya begini anak muda mau sekolah mau kuliah tapi biayanya setinggi langit setinggi langit tampol petani atau buruh dengan gaji kurang dari 2 juta per bulan disuruh bayar uang kuliah anaknya sampai puluhan juta yang menerah jadi ya sudah soal bonus demografi ini sepertinya cuma keluarga Pak Jokowi yang bisa mewakili soal bonus demografi soal anak muda akan menjadi jembatan emas ini sepertinya memang hanya keluarga Pak Jokowi yang mungkin paling paling pas untuk mewakili muda kaya dan berkuasa pas dijadikan ikon bonus demografi Indonesia ya beberapa kampus memang sudah memprotes kenaikan uang ini kenaikan uang kuliah ini mahasiswa di masing-masing kampus sudah protes datang dari berbagai kampus ngetop di Indonesia lho protes ya salah satunya adalah ada demo mahasiswa di UNS Solo UNS Solo kampus di Solo di Surakarta UNS Solo itu cuma sekian kilo dari rumah pribadi Pak Jokowi deket atau lebih deket lagi dari tempat Gibran lebih deket lagi tapi jeritan mereka toh gak digubris juga salah satunya mungkin mahasiswa yang suaranya sangat didengar adalah waktu ada mahasiswa yang mengadu yang memprotes menggugat soal usia batas wapres itu juga masih baru seluruh nah makanya hari ini atau kemarin BEM ini bersama-sama mengadu ke DPR dan dari rapat dengar pendapat dengan DPR tadi saya jadi paham bahwa kenaikan uang kuliah itu memang variatif di tiap kampusnya dan sekarang kampus negeri sudah berubah bentuk jadi lahan bisnis milik negara sepertinya ngeri kan jadi ada kebijakan pemerintah terkait dengan perguruan tinggi negeri ber-BH berbadan hukum jadi kampus-kampus itu sekarang diminta untuk berbadan hukum saya gak tau badan hukumnya apa mungkin yayasan kah atau PT atau mungkin juga CV atau UD ya usaha dagang maaf pak ini kampus apa toko material pak UD usaha dagang kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PT NBH ini menjadikan kampus sebagai lahan bisnis menurut saya jadi harus dihentikan jangan sampai seperti ini ini ada amanat undang-undang yang harus dijalankan karena tugas negara itu adalah membuat warganya jadi pintar anak-anak jadi cerdas disekolahkan bukan dibisniskan apalagi bisnis yang dilakukan kampus ini dengan mencekik mahasiswa lewat kenaikan biaya UKT yang tidak masuk akal tadi naiknya gak kira-kira kan kita paham ya amanat undang-undang dasar 1945 adalah tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa atau jangan-jangan mahasiswanya ingin cerdas pemerintahnya gak cerdas-cerdas bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT tadi yang sangat mahal nah karena kebijakan PTNBH ini perguruan tinggi negeri berbadan hukum lama-lama akan membuat akses kita-kita ini masyarakat ke kampus-kampus ke perguruan tinggi itu jadi turun menurun udah gak usah kuliah nak gak usah kuliah kenapa kamu gak kuliah mau jadi apa kamu mau jadi wakil presiden itu sudah ada keluarga yang ditakdirkan untuk terus-menerus jadi wakil presiden akibatnya kampus kuliah pun akan melonjak karena masalah biaya Indonesia emas 2045 bisa berubah jadi Indonesia cemas ya sudah mari kita doakan bersama-sama salam tampol saya Mas Jopra eh copot aman kan tampol politik itu lucu senggol ada ricim yang bikin malu ngobrol yang harus-harus bersatu kunci ayo aksi bukan mengeluh ha 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 Terima kasih telah menonton